Intro Di balik kemenangan Persija lawan Persela di Piala Gubernur Jawa Timur kemarin, ada beberapa fakta menarik. Berikut ini fakta menariknya. Intro Pertama, hat-trick pertama Simic di 2020. Simic mencetak 3 gol pada pertandingan tersebut. 3 gol tersebut dicetak di menit ke-19, 60, dan 89. Luar biasanya, 3 gol tersebut dicetak melalui sundulan kepala, kaki kanan, dan kaki kiri Simic. Kedua, gol Simic ke Persela, gol kemenangan Persija. Tercatat kemenangan Persija lawan Persela di Liga 1 2018 dan 2019, Simic selalu hadir dalam cetak gol. Hal tersebut dibuktikan kembali pada pertandingan kemarin di Piala Gubernur Jawa Timur 2020. Ketiga, produktivitas gol tinggi selama diasuh Varias. Sejak diasuh Sergio Varias, Persija sudah menjalankan dua pertandingan, yakni lawan Tiga Naga dan Persela. Ketika lawan Tiga Naga, Persija menang 4-0, dan kemarin lawan Persela, Persija mampu menang 4-1. Di laga kemarin, membuktikan Varias mampu meningkatkan produktivitas gol Persija. Keempat, Persija belum full team. Di pertandingan kemarin, Persija belum diperkuat pemain barunya, yakni Osvaldo dan Mark Klok. Klok sendiri belum fit 100%, sedangkan Osvaldo baru dirismikan sehari sebelum kompetisi mulai. Demikian fakta yang dapat kami temukan. Kalau kalian punya fakta menarik lainnya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.